Intro Dan Randy kita ikutin sampai dia berhenti di sebuah cafe Dia menderita di cafe Mungkin dia jenis sama orang kali disini Pastilah Tapi udah jelas dia bong Ya udah jelas dia bong Coba-coba deh kamera turun cari-cari tau dia sama siapa deh Sampai ya di cafe tersebut kita suruh kamera untuk mengintai Dan kita bisa melihat mengontrol dari monitor di handphone bayar Oke kamera udah bisa lihat Udah bisa lihat Nah dia lagi ngobrol sama seorang nih Kamera gak bisa mundur lagi biar kita lihat Kelihatan dia ngobrol sama siapa Apa? Ketawa coi Yang berani dikit kan ambil angle lain itu Maksudnya cuma setengah doang Tapi nanti yang kebahayaan Kalau ketawaan Itu tangannya macu-macu lagi ngobrol Dan terlihatlah Randy sudah ngobrol Soal bercengkerama dengan seseorang yang kita gak kelihatan siapa Ini kayak ngobrol kayak lagi hangat Senyum-senyum gitu ngobrol ke siapa ya Tapi kita gak bisa ngelihat nih masalah itu Eh kalau kameranya geser dikit kan jangan terlalu Agak deketan dikit Ya tutupin kameranya pake apa kayak biar kesannya gak Maju tro maju 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 Lalu saya suruh kameramen untuk maju Jadi kita bisa melihat siapa kira-kira orang yang diajak ngobrol oleh Randy tertunggu Lalu lo 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 Dia ngomong sama siapa Ini dia ngomong sendiri tadi Ini dia di depan tadi dia ngomong Dan dia masih ngomong loh Dia ngomong Dia masih ngobrol Tapi tangan dia begitu begitu kayak Dimirinya dia mau maju majuin Ternyata Di depan Randy itu Tidak ada siapa-siapa Jadi Randy ngomong sama Kursi kosong Gak ada orangnya Apa jangan-jangan Itu cowok lu ngobrol sama hantu lagi? Dia jadi halu lagi Atau halu? Iya Ada cewek Cewek dateng Kita kaya tau sih cewek siapa Tolong dong Supaya kita bisa dengar pembicaraan mereka gimana coba Ini gimana nih? Audio-audio coba Audio pikirin Ini kotak tisu kayak biasa Gimana dong? Dia taruh mikrofon di kotak tisu atau apapun di sekitar situ tuh Di mejanya dia Cepetan-cepetan Dan saya langsung bingung Gimana caranya supaya kita bisa mendengar pembicaraan mereka Langsung saya suruh tim untuk berbicara dengan petugas cafe tersebut Gimana caranya kita bisa menaruh alat penyadap atau mikrofon di kotak tisu Dan diletakkan di meja mereka Jadi kita bisa mendengarkan suara mereka Mas, kotak tisu nya buat apa ya? Oh ya Terima kasih ya mas Akhirnya berhasil kotak tisu itu diletakkan Walaupun Randy sepecuriga Aku tuh ke sini cuma pengen ngobrol gitu aja sih Sebenernya aku tuh dengan awi itu aku tuh gak bosen banget Dan aku tuh udah pusing banget sama dia Aku tuh sebenernya Ya karena dia tuh orangnya Protektif banget Aku tuh setiap pergi kemana-mana Selalu Selalu aku tuh Harus video call Harus Dia tuh selalu nelpon aku setiap detik Padahal kamu tau sendiri kan aku tuh Kerja Capek Kadang-kadang Tapi dia gak pernah ngertiin aku Makanya aku tuh Apalagi satu Satu hal Aku tuh Paling benci banget kalo misalkan dia itu Orangnya Cewe Masa kentutnya sembarang? Dari tadi lu kentut kali ya? Katanya dia sebel sama awi Karena awi tukang kentut Suka makan jengkol Dan kentutnya bawa ubi busuk Dan kentutnya itu Kamu tau sendiri kan? Iya kan? Iya dia tuh kadang-kadang Makannya makan jengkol kan? Dan bau Bau apa? Bau Ubi Wah jangan-jangan Bau ubi busuk yang dari tadi kita cium itu Bau kentutnya si awi lagi Saya pikir bawa kentutnya kayak Jessica Kamu kentau sendiri? Nih setiap aku mau putusin dia Dia itu selalu penyakitan Kek Nggak putus Nggak putusin aku Nggak putusin Kamu kentau sendiri Aku jadi gak tega Kalo misalkan mau putusin dia Kalo misalkan kayak gitu Nah aku tuh lagi nyari momo nyempat Buat mau putusin dia Enggak ngajar tuh cowok Ngomong ya Enggak lah Dia ngarang Ngarang gak kak Kalo gak ngarang Berarti kaya nyerah Sampai Randy bilang Sebetulnya dia pengen Mutusin si awi itu Tersebutlah nama awi Nah kata Randy Dia mau mutusin awi Tapi katanya Awi itu penyakitan Gila nih Apa yang kayak gitu sih Aku disini Malam ini Aku mau Kamu jadi pacar aku Bener nembak ini Tauan deh Tauan deh Aku abis tumpuk Jangan lu Jangan lu Gak bisa mas Ini mana aku mau disini Iya kak Iya 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 Tapi ini udah jalan Iya 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 tenang dulu Oke lo tenang dulu Oke lo sabar Wah ini cewek siapa ya Dan akhirnya Waktu posisi mereka bertukar Tempat Pindah tempat Dino mas itu Ih suruh dong kameranya muteran politis Caya siapa Wah itu kan putri mas Itu sahabat aku Itu sahabat aku Awi langsung bilang bersama Jika itu kan putri Itu sahabat aku Aku Loh 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 Jadi ini putri Ini putri sahabatnya Iya putri sahabat aku Ayo Ayo kita turun aja Pas tau ternyata cewek itu adalah Dan putri sahabat mereka berdua Langsung Ika dan juga Awi keluar Melabrak mereka Eh Sa** Kok gila ya Emang 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 Ini cewek lo Ya Dan ini adalah temen Atau sahabat lo sendiri Putri Lo sahabatnya Awi Iya sahabatnya Awi Lo sahabat macam apa Apa jalan sama dia ya Ya kenapa Enggak sama dia Karena dia dia mau diomongin Ya apa Kenapa aku gua dua Dia masih Jelasin Oke jelasin Oke jelasin Oke jelasin Oke oke tenang Tenang Awi diam putri diam Ya Udah ngobrol Kolem ini Emang Saya Katanya diam Terus Ini Saya pengen Nembak Udah Udah Oke Udah 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 Ternyata Randy punya alasan Kenapa Randy melakukan itu Katanya Awi itu emang Orangnya kasar Bahkan suka pukul Ya mungkin itu salah satu alasan Kenapa Randy Lebih memilih Sahabatnya Awi Putri Sekarang gini Putri, mau lu mau sama dia gak? Enggak Enggak Enggak, gak pernah cinta sama dia? Tapi gak pernah jalan Iya Enggak bisa mau maafin Saya jadi orang ya Kok mau maafin? Bilangnya gak mau, tapi kok tetap jalan sama dia sih? Kalo lu dulu sama dia Dia banyak sama dia Terus kenapa lu gak bilang? Iya Lu gak sama marah-marah dulu Lu gak sama marah-marah Ini urusan awi dan urusan Putri Coba kau sama-sama kayak gitu Masalah lu, lu mau ngebangku lagi Put, put, put Dan yang gak disangka-sangka Setelah Putri pergi Lu apa dia kurang perhatian? Jadi gini mas Waktu satu tahun yang lalu Dia ini pernah selingkuh Lalu saya meragui Malem ini Itu karena dia mas Itu karena dia mas Kalo gitu? Dia ini pernah selingkuh Jangan lupa langsung Itu udah lama Itu udah lama Apa yang lu lupa Jadi lu pernah selingkuh? Iya mas, dia pernah selingkuh mas Sampai mawan Dia ini pernah selingkuh Ternyata Ternyata kenapa Randy melakukan hal itu kepada Awi Karena dulunya Awi pernah selingkuh Sama sahabatnya Randy Indonis Yaudah deh Aku sebenarnya sayang sama bangku Aku pengen berhubungan kamu Tapi kamu tuh Susah banget Untuk berubah Sifat kamu yang selalu sering mukul aku Yang sifat kamu selalu egois Cowoknya sering dipukul KDRT tapi cewek yang mukul cowok gitu ya Aku pengen hubungan kita baik-baik aja Ya gak mungkin lah Gak segampang itu kali Kamu udah bawangin aku Udah jangan sama sahabat aku Ya tapi kan ini karena aku Oleh temen sama kamu Kamu juga pernah ngelakuin ini Ya kenapa kamu beres temen Kamu pernah ngelakuin ales sama sama kamu Kamu hargain aku lah sebagai cewek kamu Ngapain bales dendam Itu kan udah masa lalu Ya tapi aku juga pengen daya kamu sadar Aku pengen kamu berubah Ya udah aku butuh waktu Aku gak mungkin segampang itu Cepet bisa enggak Aku gak mungkin segampang itu Aku gak mau waktu 2 hari Aku gak mau waktu 2 hari Aku gak mau waktu 2 hari Aku gak mau waktu 2 hari